Halo guys, ketemu lagi dengan gudang tutorial otomotif. Pada hari ini saya ingin memberikan informasi ya, cara ganti shockbreaker belakang Agia. Kebetulan ini shocknya udah saya ganti, berhubung nggak ada yang video-in, jadi saya ngasih informasinya melalui lesen aja ya. Jadi shock belakang ini cara gantinya cukup mudah teman-teman ya. Kita buka aja ini penutupnya atau covernya, ada di kanan kiri ya. Nah, kemudian siapkan kunci ring 14, dan kunci inggris. Nah, kita buka kunci ring 14, ini ya, bawatnya kita buka, murnya, kemudian kita tahan dengan kunci inggris. Kita buka sampai lepas, tangan kiri juga sama. Kemudian setelah lepas semua, kita lepas juga ini, murnya 17 ya, dengan kunci ring 17 kita buka, sampai lepas, kemudian baru kita dongkrak ya. Dongkrak, bagian ini nih, dengan dongkrak, bawaan bisa. Nah, untuk selanjutnya, tinggal kita dongkrak, sampai dia seangkat ya rodanya ini ya. Kemudian kita bisa melepas, shock ini. Kita lepas, kemudian kita ambil shocknya, kita ganti yang baru ya. seperti itu aja untuk caranya, kita bisa lakukan bergantian ya, satu-satu, jangan langsung dua, agak susah nanti. Seperti gitu. mungkin itu aja ya teman-teman ya, sedikit sharing dari gudang tutorial otomotif, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.